Dan sudah ada pertanyaan yang masuk melalui layanan Whatsapp Ustaz Langsung Irfan bacakan saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Allahumma salli ala sa'idina Muhammad wa ala ala sa'idina Muhammad Allahumma salli wa salli wa salli wa barik Ali Mohon maaf pertanyaannya keluar dari tema Ustaz Mengenai warisan Kakak perempuan kami meninggalkan warisan Beliau tidak menikah dengan Beliau tidak menikah dan kedua orang tua kami sudah meninggal Kami mempunyai kakak perempuan seayah Apakah beliau berhak atas bagian warisan tersebut? Terima kasih sebelumnya Ustaz dari hamba Allah Tepatul Ustaz Baik ini tentang warisannya Jadi perlu diketahui juga Ini penanya ini Laki-laki apa perempuan? Yang bertanya ini Tapi nanti saya berikan kemungkinan-kemungkinannya ini ya Jadi karena nanti akan Apa namanya Akan berbeda ya ininya Untuk pembagian warisan tersebut Dan nanti insya Allah Beberapa bab lagi Kita akan masuk Apa namanya Tentang warisan ya insya Allah Karena ini setelah ini Selesai kita akan masuk bab Bab faroid Dan disitu nanti akan Ada penyebutan-penyebutan apa syarat-syaratnya nih Yang menjadi syarat seseorang mendapatkan Apa namanya warisan Dan disini Kalau dalam pertanyaan ini Berarti ini antar saudara ini ya Saudara dengan saudari lah Atau kalau misalkan perempuan semua Berarti saudari-saudari ini Nah itu ada yang sekandung Ada yang seayah Dan memang disitu ada Apa namanya Ada syarat-syaratnya ya Ada Syarat untuk Saudari seayah Tadi seayah ya Yang Yang masih hidupnya seayah gitu ya Nah disitu Kemudian juga yang bertanya Mengatakan kami Nah kami ini Kami memiliki kakak ya Nah kami mungkin dia Bukan sendirian gitu Mungkin dia itu Apa namanya Ada saudara-saudara yang lain Nah ini perlu dijelaskan juga Yang lainnya itu laki-laki Atau perempuan gitu ya Kita bacakan saja Saudari seayah Itu dapat warisan Jika Ida lam yakulil mayiti far'un warisun Tidak punya anak Ini sudah Suwe ya Tidak punya anak Walau ahadun minal asyikok Tidak punya Saudara Sekandung Laki-laki Ya Tidak punya saudara Sekandung Laki-laki Maksudnya Saudara mayitnya ya Bukan saudara Kakak Saudari perempuannya Tadi bukan Jadi Saudara Sekandung Dari Yang meninggal Misalkan tadi Yang meninggal Ternyata punya Saudara sekandung Laki-laki Maka Saudari yang tadi Seayah Tidak dapat Contohnya saja Misalkan Contohnya saja Ada Kakak beradik itu Empat orang Misalkan Kemudian Ada Laki-laki satu Tiga perempuan Nah Ternyata Yang Tiga Dua perempuan Dan satu Laki-laki ini Misalkan Itu adalah Sekandung Ada satu Perempuan Seayah Contoh Misalkan Kejadian ini Kemudian yang Sekandung Tadi Ada yang Meninggal Saudara Sekandung Tadi Jadi Yang laki-laki Dan dua Perempuan Ini Salah satunya Meninggal Misalkan Salah satunya Yaitu Perempuan Jadi tinggal Dia punya Saudara Sekandung Siapa Laki-laki Dan Saudara Sekandung Perempuan Kemudian Saudara Seayah Perempuan Maka Saudara Seayah Perempuan Tidak dapat Karena ada Saudara Laki-laki Sekandung Ayah Yang Ayah Ibunya Sama Atau Tiga Orang Lebih mudah Tiga Orang Ini Kalau Ini Tadi Empat Orang Karena Ada yang Pernanya Ini Jadi Harusnya Ini Mereka Kalau Misalkan Ada Dia Mengatakan Kami Berarti Ada Orang Lain Lagi Jadi Harusnya Empat Orang Atau Misalkan Disitu Apa Namanya Tiga Orang Tiga Orang Ini Yang Pernanya Misalkan Laki-laki Jadi Ada Laki-laki Perempuan Sekandung Kemudian Satu Perempuan Ini Seayah Nah Ketika Tadi Si penanya Itu Laki-laki Dan Yang Perempuan Ini Meninggal Dia Belum Menikah Tidak Punya Anak Maka Saudara Laki-laki Sekandung Ini Dia Mendapatkan Warisan Dari Yang Meninggal Ini Saudari Perempuan Nah Yang Saudari Seayah Ini Ketutup Oleh Siapa Ketutup Oleh Saudara Sekandung Seperti Itu Jadi Apa Namanya Saudara Saudari Seayah Ini Tidak Ada Apa Namanya Saudara Sekandung Tertutup Kemudian Walalah Muasibun Ini Untuk Syarat Dia Dapat Setengah Walalah Muasibun Kalau Misalkan Dia Ada Muasib Ada Saudara Sekandung Juga Saudara Seayah Juga Kemudian Tidak Ada Yang Lain Tidak Ada Yang Lain Adanya Adalah Saudari Seayah Dan Saudara Seayah Itu Maka Ini Jadi Asobah 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 Bilgoir Asobah Bilgoir Ini Apa Namanya Karena Saudari Seayah Dengan Saudara Seayah Sama-sama Asobah Nanti Nanti Laki-Laki Dua Kali Perempuan Dan Tidak Ada Yang Apa Namanya Yang Sama Jadi Saudari Seayah Itu Kalau Ada Saudari Seayah Yang Yang Lain Maka Nanti Dua Orang Saudari Seayah Nggak Ada Yang Lain Misalkan Dia Dapat Warisan Dia Dapat Warisan Yang Nanti Warisannya Kalau Dua Orang Perempuan Atau Dua Saudari Yang Seayah Itu Maka Nanti Dapatnya Dua Pertiga Bukan Setengah Nah Ini Kalau Yang Penanya Ini Ternyata Penanya Dengan Yang Masih Hidup Itu Sama-sama Saudari Seayah Dengan Perempuan Yang Meninggal Tadi Karena Ini Tidak Menjelaskan Yang 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 Bertanya Kalau Yang Bertanya Ini Ternyata Sama Saja Dengan Kakaknya Ayahnya Sama Tapi Ibunya Beda Misalkan Yang Meninggal Ini Yang Ibunya Beda Sehingga Antara Kakak Adik Itu Yang Dua Tadi Itu Nanti Sama-sama Dapat Parisan Keduanya Dapat Sama-sama Dua Tiga Nanti Dibagi Berdua Kemudian Walah Lilmayiti Abun Jadi Tidak Ada Orang Tua Itu Sudah Apa Namanya Sudah Sudah Jelas Bahwa Apa Namanya Sudari Seayah Itu Dapat Dengan Serat Serat Itu Dapat Setengah Serat Itu Nah Sudari Seayah Ternyata Bisa Dapat Dua Dua Per Tiga Dua Per Tiga Bagian Itu Kalau Sudari Seayah Dua Tadi Sudari Seayah Itu Ada Dua Dan Ternyata Memang Mayitnya Tidak Punya Cucu Tidak Punya Orang Tua Sudah Tidak Ada Dan Tidak Ada Dari Sudara Atau Sudari Sekandung Tidak Ada Dan Juga Tidak Ada Yang Asobah Tidak Ada Yang Asobah Kemudian Kalau Ternyata Ternyata Ini Yang Bertanya Tadi Itu Perempuan Yang Bertanya Tadi Perempuan Satu Yang Yang Ngomong Kami Itu Dia Sendiri Nah Ini Berarti Kalau Yang Tadi Bertanya Itu Cuman Tiga Bersaudara Tiga Bersaudara Antara Yang Masih Hidup Yang Bertanya Dengan Yang Mati Ini Sekandung Antara Yang Mati Dengan Yang Masih Hidup Yang Tadi Dikatakan Seayah Jadi Yang Masih Hidup Dua Itu Satunya Sekandung Satunya Seayah Nah Ini Nanti Dapat Warisan Tapi Beda Warisannya Jadi Nanti Kalau Seperti Ini Kasusnya Maka Saudari Yang Sekandung Ini Akan Dapat Setengah Dan Saudari Yang Seayah Dapat Sepernam Ini Kalau Memang Saudari Seayah Ini Tidak Punya Saudara Seayah Dengan Mayit Ini Ada Saudaranya Kalau Ada Saudara Seayah Dengan Si Mayit Ini Maka Yang Meninggal Ini Maka Dia Akan Dapat Asobah Tapi Ini Kasusnya Adalah Anaknya Cuman Tiga Orang Tuh Ada Sudah Meninggal Semua Kemudian Ada Yang Meninggal Satu Nah Yang Meninggal Ini Bisa Laki Laki Bisa Perempuan Pokoknya Yang Meninggal Satu Nah Yang Meninggal Ini Tidak Punya Anak Tidak Punya Suami Ya Atau Kalau Punya Suami Juga Sama Aja Yang Jelas Dia Tidak Punya Anak Ya Kan Kemudian Orang Tuh Sudah Tidak Ada Maka Antara Saudari Lebih Dari Satu Misalkan Ada Dua Atau Tiga Maka Yang Ini Nanti Ketutup Karena Dia Tidak Bisa Dapat Apa Namanya Tidak Dapat Seper Enam Karena Dia Dapat Seper Enam Itu Untuk Menyempurnakan Dua Per Tiga Dari Bagian Perempuan Yang Mana Kalau Ada Dua Perempuan Atau Lebih Kan Bagian Dua Tiga Nah Sedangkan Ini Beda Dua Perempuan Tapi Satunya Sekandung Satunya Seayah Nah Ini Adalah Pembagian Warisannya Secara Hukum Artinya Kalau Anda Pernanya Itu Saudara Sekandung Dan Yang Anda Tanyakan Itu Adalah Saudari Seayah Dengan Yang Mati Itu Meninggal Maka Ini Kalau Kasusnya Cuman Anda Bertiga Saja Yang Sudah Meninggal Ini Meninggalkan Warisan Maka Kasus Yang Seperti Ini Anda Dapat Dua Bertiga Saudari Seayah Itu Dapat Sepernam Dapat Sepernam Seperti Itu Nah Beda Kalau Saudari Saudara Saudari Sekandung Atau Anda Itu Punya Saudari Laki Atau Anda Punya Saudara Saudara Laki Laki Maka Sudah Otomatis Siapa Namanya Saudari Ayah Tadi Tidak Dapat Tidak Dapat Seperti Itu Jadi Ini Adalah Terkait Hak Warisan Setelah Fikihnya Akan Tetapi Perlu Diperhatikan Juga Pembagian Waris Ini Bukan Hanya Soal Hak Tidak Hak Dapat Tidak Dapat Tetapi Disitu Ada Persaudaraan Ada Namanya Silaturrohim Ada Namanya Kita Menyambung Silaturrohim Kalau Ternyata Anda Itu Saudari Sekandung Itu Ada Banyak Atau Ada Saudara Laki-laki Sekandung Maka Saudari Saya Ini Tidak Dapat Tapi Anda Sebagai Saudara Menyambung Silaturrohim Bagian Anda Atau Bagian Saudara-saudara Anda Itu Ayo Kita Kasih Ini Saudari Kita Walaupun Seayah Dia Tetap Saudari Kita Kita Sambung Silaturrohim Dikasih Ya Seberapa Silahkan Disepakati Intinya Pembagian Waris Memang Hukumnya Semacam Itu Dan Itu Adalah Untuk Aulawiat Siapa Yang Lebih Berhak Lebih Berhak Maka Yang Seperti Itu Dijelaskan Dan Diterangkan Kemudian Tetap Dalam Persaudaraan Jangan Sampai Timbul Permusuhan Masa Saudari Saya Meninggal Yang lain Dapat Warisan Saya Tidak Dapat Ya Memang Secara Hukum Dia Tidak Dapat Tetapi Secara Persaudaraan Kita Yang Memberikan Prioritas Kita Memberikan Misalkan Ternyata Saudari Saya Ini Dia Belum Punya Rumah Dia Belum Punya Artinya Masih Kekurangan Sekali Sedangkan Kita Saudari Sekandung Atau Saudara Sekandung Yang Mana Menjadikan Dia Mahjub Tidak Mendapat Barisan Kita Sudah Punya Rumah Usah Sudah Lancar Apa Ya Apa Butuhnya Kita Dengan Warisan Saudara Kita Sedangkan Saudara Kita Yang Sangat Membutuhkan Itu Tidak Dapat Apa Maka Disitulah Hati Kita Hidup Untuk Tetap Sambung Silatuh Silatuh Rohim Jadi Disitu Nah Ini Hukum Warisnya Sudah Kita Terangkan Bisa Jadi Dia Dapat Warisan Dengan Sarat-sarat Yang Desebutkan Bisa Jadi Dia Tidak Dapat Dengan Sarat-sarat Yang Tadi Kita Sebutkan Nah Kalau Dia Tidak Dapat Tetap Sambung Silatuh Silatuh Rohim Dengan Kita Tidak Mengecewakan Orang Orang Tersebut Orang Lebihnya Demikian Wallahu Alam Biswa